Pemirsa Badan Penelitian dan Pembangunan Provinsi Kalbar menggelar Lomba Karya Ilmiah untuk pelajar dan mahasiswa sekalbar Rabu Pagi. Lomba digelar guna menjaring peneliti muda yang kaya inovasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di kalangan generasi muda. Ada banyak cara mensukseskan program Gubernur Kalbar untuk mewujudkan desa mandiri dan menjadikan Kalbar Provinsi Industri. Seperti dilakukan Balit Bank Kalbar dengan menggelar Lomba Karya Ilmiah yang bertujuan untuk menjaring inovasi baru dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi yang digagas oleh generasi muda. Kepala Badan Lidbang Provinsi Kalimantan Barat, Ans Fridus menyebutkan agenda ini yang ditekankan adalah inovasi pembangunan di daerah. Sehingga pihaknya akan melihat inovasi apa yang dikembangkan para generasi muda di daerahnya yang dituangkan dalam sebuah karya tulis. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi seluruh pelajar, mahasiswa dan guru yang ada di Kalimantan Barat untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitasnya dalam hal penulisan karya ilmiah. Ini kan saya ingin melihat, kami ingin melihat inovasi-inovasi dari pelajar, mahasiswa dan para medik. Ada enggak inovasi-inovasi yang terbaik untuk pembangunan peningkatan kalimantan barat? Apalagi dengan melihat dari program Bapak Bumi, Kesa Manjuri, Kemandian Energi, semua menjadikan provinsi industri. Industri kita ingin melihat dari setiap pola pikir mereka, bibit-bibit kumul dari pemikiran mereka, apa yang bisa diserap, dan sehingga nanti kita bisa tingkatkan lebih selanjutnya. Tepak kita tingkatkan dan kita akan membawa ke arah yang lanjut ke tingkatan sejauh ini. Sejauh ini sudah ada 57 karya yang datang dari Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Singtang, dan Kabupaten Landak. Septapon TV memberi tekan.